Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi nih, bersama saya Fatir Welcome back again Di video kali ini kita akan membahas lagi Request dari teman-teman, dari sahabat semua Dan bagi kalian semua, saran saya Kalau kalian mau request video apa Yang ingin saya bahas, yang ingin saya reaction Kalian boleh DM saya di Instagram saya Biar saya bahasnya lebih cepat ya teman-teman Dan respon saya lebih cepat Kalau kalian nge-DM di Instagram Kalau kalian belum tahu Instagram saya, ini Instagramnya Nah itu ya, Fatir Youtuber Sama seperti nama Youtube saya Jadi teman-teman, disini ada seorang sahabat Dan subscriber kita juga, dia komentar Di salah satu video saya Bahkan sudah 2 hari ini ya, sudah 2 hari Yang lalu nih teman-teman ya, mohon maaf nih Buat siapa nih, Mr. No Mercy Mohon maaf ya Kalau kalian mau saya bahas Lebih cepat kalian nge-DM saya di Instagram ya Jangan di Youtube kayak gini Karena lama responnya ya Mungkin saja komentar kalian itu tenggelam Bukan sayanya yang tidak balas Tetapi komentar kalian itu tenggelam loh Jadi dia bilang begini nih teman-teman Bang Tolong reaksi jalan simpang 3 Tanpa lampu merah di Malaysia Waduh Simpang 3 tidak ada lampu merah Kalau di Indonesia ya Denggara saya sendiri Wah Titik sana titik sini loh guys Dan disini pun saya sudah membalas pesan dari dia Kata saya begini DM di Instagram sahabat Nah jadi dia balas nih Saya tidak ada Instagram bang Maaf Waduh Jaman sekarang masih ada ya Orang gak punya Instagram Tapi gak apa-apa ya Intinya kalau komentar teman-teman Tidak tenggelam ke bawah Pasti saya akan mereact request dari teman-teman ya Jadi sebelum kita putarkan videonya Bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fati Ristuber Tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Oke yuk langsung saja nih Kita simak cuplikan videonya One, two, three, play Oke ya guys Ini sekarang saya Berada di atas Untuk melihat Situasi lalu lintas Kok gak ada yang balap-balap nih mobil di Malaysia nih ya Nah ini jalur 3 ya Benar-benar simpang 3 nih teman-teman ya Kalian lihat mobil warna putihnya berhenti loh Tidak langsung dia ambil jalan Tidak guys Dia langsung berhenti Memberi jalan duluan Sama orang lain ya Jalan begitu ramai ya Dan ini saya Di bawah saya Simpang 3 ya Tempatnya ya Kalau bahasa Indonesia Simpang 3 Dan seperti ini cara mereka Berlalu lintas Warga Malaysia Nah ini mobil video ini Oh dia belok sini Dia belok ternyata guys Nah kalian bisa lihat Nah Kalau sudah dapat jalan baru mereka jalan Saya tidak mendengarkan suara klakson Sekalipun loh disini Itu yang saya salut Insya Allah Ini Kalau saya bawa mobil disini Sudah klakson terus nih Sudah tit-tit-tit nih disini Nah kalian bisa lihat ya Semua orang pasti terburu-buru ya Tapi mereka dengan kesadaran mereka sendiri Berhenti loh Wah keren loh Sama-sama berhenti Yang disana berhenti Disini pun berhenti ya Tidak saling egois ini namanya Mereka pun antara satu mobil dan Satu mobilnya jaraknya Jauh ya Itu ada satu meter lebih Kira-kira dua meter Nah kalian boleh lihat nih Mobil yang sedan putih ini Dan ini saya ambil Seperti ini Pelan-pelan dia jalannya juga nih Dan mobil yang satu lagi ini pun berhenti dia ya Tidak langsung masuk terus ya Langsung berhenti dia ya Memberi lajuan pada mobil yang lain ya Nah dia tidak jalan-jalan nih Waduh Padahal dia bawa apa nih Kayak sayur-sayuran atau apa nih Padahal dia lebih buru-buru ya Nah Mobil merahnya pun tidak memberikan klakson ya Saya heran sama warga Malaysia Apakah mereka tidak pernah menggunakan horn ya Di negaranya itu ya Jarang sekali loh bunyi horn itu Bunyi horn itu bunyi klakson ya Kalau kalian ada warga Indonesia Kita horn itu sama dengan klakson Waduh teman-teman Nah ini mobil sedan di belakang ini Kok sangat jauh berhentinya Oh dia memberi jalan sama ini guys Oh keren-keren-keren Memberi Oh begitu rupanya ya Padahal kalau kita tengok disana itu Oh iya loh teman-teman Oh iya loh teman-teman Banyak mobil di belakang ini Wah Oh kita lihat disini Mereka dengan kesadarannya sendiri Memberikan laluan Mantap Wah Insya Allah berdirinya pun sangat jarang-jarang ya Kita bisa lihat disini ya Jarak mereka antara satu mobil dengan yang lainnya Waduh Dan motor pun tidak ada yang kebuk-kebuk loh disini ya Nah coba kalian lihat Nah Motornya belok Mobilnya pun berhenti tadi kan Waduh Sumpah keren gabis nih guys Kesadaran dari kita sendiri ya Harus ditanamkan dari kita lahir ya Dari kita kecil dulu ya Harus ditanamkan Waduh Sopannya ya Berlalu lintas di Malaysia ya Semoga saja Saya punya rezeki lebih Biar bisa jalan-jalan kesana ya Melihat langsung Bagaimana sih Bagaimana Saya pengen sekali melihat langsung ya Keluarga 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 Malaysia itu bagaimana maksudnya Dan tanpa adanya Kelakson yang berdiri Pengen sekali saya melihat dengan mata Saya kepala Mata kepala saya sendiri Salah ngomong pula Aduh Parah ini keren abis guys Sudah 4 menit lebih dari tadi Dalam keadaan seperti ini Sama sekali Sudah lama ini ya Kita lihat Tidak ada yang bunyi horn sekalipun ya Bahkan bus pun Tidak ada yang bunyikan horn ya Padahal Kalau bus di tempat saya ya Bunyinya sangat gede teman-teman Bikin kita terkejut ya Disini sekalipun Tidak ada yang bunyikan horn Ini patut kita contohkan ya Kesopanan dalam berlalu lintas Seperti ini ya Nah mobil putih kalian lihat Mobil putihnya Sengaja berhenti ya Ini tandanya Dia memberikan Ruang kepada mobil Yang ingin membelok Padahal tidak ada lampu merah loh Kenapa dia memberi jalan Aduh Anda sangat sopan berlalu lintas pak Saya harus mencontoh Tetapi saya Tidak bisa Tidak bisa mencontoh yang seperti ini Karena di tempat saya Begitu berbeda Tempat saya itu terlalu barbar Aduh Disini sangat sopan nih teman-teman Nah kalian bisa lihat ya Bagaimana Teraturnya Tertibnya Berlalu lintas di Malaysia Bukan saya memuji Malaysia ya Tetapi Ya kebenarannya Seperti ini Fakta yang saya lihat Seperti ini Dari tadi saya melihat Tidak ada bunyi horn Satu Kalipun tidak ada ya Waduh Waduh Barah Barah Ini di pasar kayaknya Rame juga ya Mobilnya Saya pikir Tidak terlalu rame Insya Allah Bunyikan horn Kek sekali Aduh Bagaimana sini warga Malaysianya Itu macet loh nanti Kalau bapak Nggak ngelelain hornnya Bagaimana nih teman-teman Saya kesal loh Kayak gini ya Tidak ada satupun Mobil yang bunyikan horn Kacau Kacau Oke teman-teman Itu saja video kali ini Semoga bisa kita contohkan Seperti warga Malaysia Dan disini saya terangkan Sekali lagi Tidak ada niat saya Untuk menjatuhkan Negara saya sendiri Ataupun memuji Negara tetangga Tidak ada niat saya Seperti itu guys Saya hanya ingin Mereact apa yang Orang yang request Di komentar saya Dan disini saya lihat Mereka sangat tertip Berlalu lintas Dan kalau bisa ya Kalau bisa negara kita Negara Indonesia Juga harus mencontoh Bagaimana perilaku Berkendara Dan berlalu lintas Yang tertip Seperti orang-orang Yang ada di Malaysia ini Bukan orang di Malaysia saja Mungkin di negara lain Juga ada ya Orang yang tertip Dan di negara Indonesia pun Juga ada orang yang tertip Namun Karena ada satu Dua orang yang Suka membunyikan horn Ataupun klekson Di negara kita Makanya mungkin Yang lainnya juga Ikut-ikutan bunyikan horn Jadi jelek Tidak ada tertipnya lagi ya Tapi kalau disini Tidak ada satupun Saya lihat Yang bunyikan horn Apalagi saling Menyalip-nyalip Kayak gitu Saling egois Dalam berlalu lintas Tidak ada satupun Yang seperti itu Semoga kita semua Bisa mencontohkan Hal yang baik Dan hal yang buruknya Bisa kita buang Jauh-jauh Oke teman-teman Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Dan satu pesan saya Buat kalian anak muda Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke saya fatir Bye